Kau selalu dekat denganku Biar kita bisa saling bicara Berbagi cerita tentang dunia Kau kan selalu datang Dimanapun kau ada Bawa kabar dan senangku Rindu bersama RNI Sorong Raya Aspirasi Mengetengahkan acara-acara yang aspiratif Dengan mengangkatkan isu-isu yang menyentuh kepentingan publik Selamat pagi pendengar Potensi wisata Kabupaten Tambrau Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas Produser Menis Ambarwati S.A.N Pengarah acara Dan gatekeeper Fatma Basalama dan Sri Suhartini Teknik Charles Nenobais Dan presenter Anda pagi hari ini Saya Dwi Widiastuti mengucapkan selamat mengikuti Anda sedang mendengarkan Sorong Raya Aspirasi RRI Sorong Pro 1 Radio publik milik bangsa Pernyataan Tanah Papua Papua Barat ini terkenal dengan alamnya yang masih alamiah dan eksotis Banyak objek wisata yang belum tergali secara maksimal Banyak pula faktor yang menghambat pengembangan wisata Seperti dana, adat, budaya, dan kendala geografi Serta sarana-prasarana Dan banyak sudah mulai mencuat ke dunia Seperti Raja Ampat Akhir-akhir ini juga Bukit Petik Bintang, Maybrat Atau Danau Utar Ayamaru, dan lain-lain Bagaimana? Seperti apa Tambrau ke depan? Adakah satwa alamnya yang patut dilindungi? Selain alamnya Ikuti dan berikan opini Anda pagi hari ini Di dalam Sorong Raya Aspirasi Apalagi di jelang libur panjang dan cuti bersama di depan mata Siapa tahu Tambrau menjadi destinasi pilihan Anda Untuk melewatkan masa libur panjang Anda Silahkan 324-222 dan 321-003 pendengar Saya buka di line telpon kami Dalam Sorong Raya Aspirasi pagi hari ini Dengan topik potensi wisata Kabupaten Tamrau Ya tentunya Tidak Banyak sekali ya Tamrau dengan Kabupaten yang Masih baru Seperti itu banyak potensi yang bisa kita gali Dan coba saya terima pengontak pertama Pagi hari ini Halo selamat pagi Ya pagi Iya selamat pagi Pak Wawor Dengan ibu apa? Tuti Dengan Dwi Pak Oh Dwi bukan Tuti Astuti Iya Dwi Iya Pak Dwi saya mau tagi janji dulu Dwi Sebelum berangkat jauh I sudah kelebihan liburnya Iya kan? Sudah beberapa kali Kalau RRI mau jadi publik Ya jadilah Ya jadilah sesuai dengan Papua punya Karena ini informasinya banyak Kalau RRI libur satu hari Ibur seribu tahun gitu Kemarin saya di kampung Malum Malum apa itu? Malum Kart Malum Kart Iya Aduh iya Iya Itu kampung itu Itu sangat luar biasa Ibu mau ngomong tambrau Kita punya data Tambrau ini belum terlalu banyak ya Paling itu yang mau lihat matahari itu Tapi ini yang dekat-dekat sini Kita ngomong dekat disini Di Malum Kart Itu sudah jadi event nasional Ternyata itu Yang aman bikin disana Kemarin kita itu Penta Kosta kedua Itu kumpul seluruh kabupaten disana Ada Dewan Pusat Ada Bupati Ada mantan Bupati Suami istri Ada semua lengkap disana Jadi kalau ibu mau angkat Papua Warat Ya ini saya gak tau datanya bagaimana Ini untuk kabupaten Tambrau Tapi ini kita punya data Tambrau Data kabupaten Data kota ini sama aja Jadi kalau ibu mau angkat Saya ini kasih masukan Ya Sebab ini Para wisata Kebudayaan Ya Itu Banyakan pusat yang ambil itu Seperti kalau saya mau berdayakan Pulau Um Para wisatanya Saya mesti kota pusat Nah ini jadi Dinas SKPD dinas Ini mesti peka gitu Dinas peka Bupati peka Kota peka Sebab ini mesti kita Permohonannya ke pusat Kalau saya mau hidupkan dom Itu saya mesti ke pusat Karena disana ada Peninggalan-peninggalan Jepang punya itu Kalau saya di lahat Itu saya lihat Itu banyak sekali Itu yang Yang sekarang itu Masuk ke Ke dirjen pusat itu Supaya minta di perlindungan itu Dari sisi Kebudayaannya Dari sisi para wisatanya Karena kita disini Kaya gitu Nah ini yang saya kasih masuk info Supaya ini Ya Dewan juga Mesti bertindak Karena kalau Kalau tidak bertindak Tidak ada perda Kita mau ngomong apa gitu Baik Nah itu Dari saya dulu Makasih Iya Oke Pak Wawor Mungkin lain kali Kami akan Mengulas Malumkarta ya Dan kali ini Kita akan soroti Tentang Pariwisata Tambraw Silahkan 324-222 Dan 321-003 Pendengar Di Serong Raya Aspirasi Pagi hari ini Potensi wisata Kabupaten Tambraw Nah mungkin Untuk Anda Yang sudah sampai Di Tambraw Seperti apa Yang Anda rasakan Dan mungkin Anda melihat Potensi wisatanya Itu seperti apa Apa sih yang Anda Rasakan kekurangan Mungkin Dari Transportasi Atau Apa ya Mungkin Anda Rasa kurang Nyaman Seperti itu Atau Atau mungkin Bisa memberikan Masukan Silahkan 324-222 Dan 321-003 Dan nanti Ada narasumber kami Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tambraw Bapak Abraham Mayor Eshud Dan silahkan 324-222 Dan 321-003 Pendengar Banyak sali potensi Yang bisa Digali Di Kabupaten Tambraw Ya Dan Pastinya Di Alam yang Masih belum Banyak Di Olah Atau di jamah manusia Ini pasti banyak Binatang-binatang juga Yang bisa Dilestarikan Seperti itu Binatang-binatang langka Yang bisa Menjadi potensi Wisata Nah Silahkan Pendengar 324-222 Dan 321-003 Pagi hari ini Saya Nantikan Aspirasi Anda Anda sedang Mendengarkan Sorong Raya Aspirasi MW 909 Kilo Dan FM 102,6 MHz RRI Pro 1 Baik Dan Sudah bersama kami Narasumber Pagi hari ini Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tambraw Bapak Abraham Mayor Eshut Selamat pagi Bapak Selamat pagi Iya Pagi hari ini Pagi yang cerah Pak ya Baik Ini kita berbicara Tentang potensi Wisata Kabupaten Tambraw Iya Sesungguhnya potensi Wisata Apa saja Yang ada di Tambraw Ini Pak Nah katanya Datanya sedikit Dari Pak Wawar Tadi ya Di Kabupaten Tambraw Ini datanya sedikit Nah silahkan nih Pak Seperti apa Baik Para pemisah di Sorong Raya Khususnya di Kabupaten Tambraw Yang saya hormati Pagi ini Kita boleh Mengupas sedikit Tentang Data potensi Kabupaten Tambraw Khusus wisata Saya berterima kasih Kepada RRI Pagi ini Boleh Menyampaikan sedikit Data-data yang Diporeleh Seperti tadi yang dikomentar oleh Bapak Wawar Memang kalau Apa Tidak Kita perkenalkan Maka kita juga Masyarakat tidak tahu Tentang data potensi Memang secara Keseluruhan Potensi wisata Kita di Papua Ya Hampir mirip-mirip Artinya dari sisi Apa Eko wisatanya Maupun budaya Namun Ya mungkin Di kesempatan ini Saya Sampaikan bahwa Memang Tambraw Memiliki sedikit Perbedaan-perbedaan Ya Kita punya Potensi Laut Ya mungkin sama Dengan Raja Ampat Juga Punya Darat Kita juga punya Darat Keanikaragaman Hayati di Darat Cukup Tinggi Begitu juga Budaya Jadi Kabupaten Tambraw Ya Kedepan sedikit Tampil berbeda Artinya Keanikaragaman Hayati kita ini Ya memang Secara umum Mirip Namun ada hal-hal Yang tertentu Yang memang Apa Agak sedikit Berbeda Ya mungkin Kita dengan Pegunungan Arfak Ada punya Burung Pintar Cendrawasi Rata-rata Semua punya Begitu juga Kita punya Potensi Laut Kita punya Potensi Di darat Juga ada Air panas Air panas Ini kan Tidak semua Memiliki air panas Ya betul Ya Seperti di Maibrat Ada tadi Disingung oleh Bapak Power tadi Ada petik Bintang Kita punya Air terjun Tujuh susun Dan ada air terjun Lain yang Masih belum Dikenal oleh Masyarakat Ya saya dengar Dari petik Bintang Banyak yang Mau ingin Lihat Air terjun Tujuh susun Itu Tujuh susun Mungkin agak jauh Tapi di Desa Payo Pramasis Itu Kurang lebih Satu jam Itu sudah Bisa masuk Ke situ Jadi Ini Konektivitas Itu bisa Didapat oleh Masyarakat kita Jadi Kita punya Tidak kalah Pentingnya itu Peninggalan Perang Dunia Artinya Kita punya Peninggalan Perang Dunia Yang masih ada Dengan Ya saya Baru Menjabat Kurang lebih Empat bulan ini Awal-awal kita Melakukan Mapping Sebelum kita Melangkah Lebih jauh Ini baru kita Berlalu dapat Informasi-informasi Ya mungkin Nanti ke depan Kita akan Promosikan Kita belum Sampai ke Tahap promosi Seperti itu Nah bagaimana Dengan Pengelolaannya Selama ini Pak Potensi Wisata Yang ada di Tamra Bisa diperhitungkan Seperti itu Ya Pak Ini Contoh yang Perang Dunia Ini Peninggalan Perang Dunia Ini saja Ketika kita Coba Keluarkan Di media Cetak Itu sudah 11 ribu Minggu lalu Sudah 11 ribu Orang Respon Mencari tahu Kalau Kesana itu Lewat apa Kira-kira Berapa lama Kita-kira Angkutannya Apa Kita Mana Ya ini Pertanyaan-pertanyaan Yang memang Sering ditanyakan oleh Wisatawan Sehingga kita Coba ke depan Ya Akses-akses Kita Daerah baru Ya daerah baru Ya kabupaten Yang kita buka Isolasi daerah ini Dari nol Beda dengan daerah lain Yang kita Mungkin sudah Peningkatan Namun Kita coba Apa Pertama kita Membenah dulu Mapping dulu Kita bersyukur Karena Riparda Kita sudah ada Tahun ini Riparda kita Sehingga itu Dasar dari Perencanaan Cuma mungkin Lebih mendalam Kita lakukan Dalam waktu Satu bulan ini Kita lakukan Mapping bersama Dengan Kementerian Pariwisata Seperti saran tadi Powerwork Kita bicara Pariwisata di daerah Tanpa ditegataui oleh Pemerintah pusat Itu agak sulit Tapi Terima kasih Pemerintah pusat Khususnya Kementerian Pariwisata Mendukung kita Untuk melakukan Mapping Minggu lalu Kita lakukan Mapping Semua potensi Sehingga itu Menjadi dasar Untuk acuan Kegiatan kita Kedepannya Seperti apa Kira begitu Ya Sebenarnya ini Apa kendala yang dihadapi Dalam Pengembangan wisata ini Pak Ya Seperti tadi saya sampaikan Bahwa daerah baru ini Isolasi kita Ya Kita kenal dengan Apa Di pariwisata itu ada Tiga A Aksesabilitas kita Akses kita ini memang Tadi Baru Membelah gunung Dengan APBD kita yang kecil Kita mencoba Membuka isolasi kita Yang berikut Amenitas kita Telekomunikasi Ya Memang sangat terbatas Hotel Hotel kita Itu sangat terbatas Yang berikut Kita juga Sebenarnya Atraksi kita Itu Menjadi kekuatan Optimis kita Yang tadi saya sebut Awal-awal tadi Kita punya Kekuatan di laut Darat tadi Air terjun Air panas Yang tidak dimiliki Oleh Mungkin daerah lain Khusus di Papua Ya Dan Ini Dukungan Dari Masyarakat sendiri Animom Masyarakat sendiri Dalam wisata Yang ada di Kabupaten Tambraw Ini Bagaimana Pak Ya Kami bersyukur Masyarakat kita Dengan kearifan lokal Yang cukup tinggi Mereka Sejak Dulu Mereka Sudah lakukan Artinya Kearifan Tentang Bagaimana Mengelola alam Itu Ini yang Saya merasa Optimis Diri situ Saya merasa Bangga Dengan Kita punya Masyarakat Karena mereka Optimis Apa Saya merasa Optimis Karena mereka Punya budaya Itu Melihat Alam Dan lingkungan Itu Cukup baik Contoh Mereka melakukan Sasi-sasi Artinya ritual Ada Untuk Menjaga lingkungan Jadi Berapa waktu lalu Saya turun ke lapangan Ikut Bersama tim Untuk mapping Semua Mau berlomba-lomba Untuk melakukan Sasi Artinya Larangan Apa Secara ritual Ada tadi Dengan agama Mereka mendoakan Untuk Kira-kira itu Dibiarkan Artinya Sasi laut Untuk Di Ikan yang ada Dan Sasi-sasi laut Tidak diambil Namun nanti Diharapkan Para wisatawan Datang Untuk menyaksikan Lalu Membayar Artinya begitu Dan tidak Apa Menebang Dan lain-lain Itu Jadi Jadi kita Kita punya Kekuatan Bahwa Kenapa Kita Jadikan Kabupaten Konservasi Karena Itu tadi Ada hal Budaya Ada tempat-tempat Keramat Tempat-tempat Barang-barang Pusaka Sehingga Potensi Potensi Sangat besar Yang bisa Kita Jual Kedepan Nah Kita Bicara Tentang Kendala Upaya Konkret Apa Dari Pemda Untuk Mengatasi Permasalahan Agar Objek Wisata Yang Bagus Ini Bisa Dinikmati Masyarakat Banyak Seperti Itu Pak Ya Kebijakan Bupati Tahun Ini Pariwisata Sebagai Leading Sektor Untuk Semua Kegiatan Artinya Pariwisata Tidak Berdiri Sendiri Artinya Didukung Oleh Semua Sektor Jadi OPD Mendukung Jadi Kita Sudah Membagi Untuk Akses 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 Aksesbilitas Tadi Ada Dinas Perhubungan Infokom Untuk Telekomunikasi Sehingga Kedepan Upaya Upaya Kita Untuk Lakukan Untuk Bisa Menikmati Tadi PU Juga Untuk Akses Jalan Tahun Ini Kita Sudah Melakukan Pengecoran Rencana Pengecoran Dari Media Menurut Ibu Kota Berarti Akses Kesana Sudah Lebih Mudah Yang Selama Ini Masyarakat Berpikir Bahwa Sulit Kesana Transportasi Jalannya Rusak Kalau Ke Fev Dari Lima Jam Dari Sorong Bisa Saja Dua Jam Dua Setengah Jam Seperti Itu Karena Jalan Sudah Lebih Baik Kekebar Juga Begitu Kedepan Akan Di Asfal Berarti Sudah Satu Setengah Jam Semua Akses Bisa Terbuka Dan Masyarakat Bisa Menikmati Itu Dan Kedepan Kita Akan Menata Khusus Untuk Ada Tiga Titik Pengembangan Kita Jadi Kita Membuka Akses Yang Dari Manukwari Kita Ada Punya Cluster Satu Untuk Biak Wisatanya Itu Daerah Pesisir Yang Cluster Dua Di Fev Dan Sekitarnya Dan Cluster Tiga Di Daerah Kebar Dan Sekitarnya Jadi Memang Akses Kesana Sekarang Sudah Ada Pesawat Pesawat Terbang Ke Sosopo Everhur Sosopor Bisesir Baik Kapal cepat Juga Bisa Bisa Lewat Darat Juga Bisa Begitu Juga Dari Manukwari Kebar Kita Bisa Lewat Manukwari Bisa Dan Bisa Lagi Lewat Sorong Jadi Semua Akses Kita Buka Sehingga Masyarakat Bisa Menikmati Objek Yang Ada Baik Baik Pendengar Di 324-222 Dan 321-003 Anda dapat Bergabung Bersama Kami Dalam Sorong Reaspirasi Dengan topik Potensi Pariwisata Kabupaten Tambraw Saya Saya Coba Terima Pengontang Berikut Hal Selamat Pagi Assalamualaikum Mbak Di I Walaikumsalam Ibu Hartini Iya Silahkan Bu Hartini Selamat Pagi Pak Narasim Selamat Pagi Saya Sangat 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 Ada Ketembangan Untuk Di Kabupaten Tambur Membuka Risata Selamat Baris Jadi Menurut saya Sekarang Masih Sang Ya Kenapa Tidak Dengan Berdasarkan Dengan Investor Agar Impian-impian Indah Kedepan Kabupaten Tambur Itu Biasalah Tanah Semua Apalagi Disitu Ada Air Hangat Ada Air Kerginya Ketapa Indah Itu Lagi Kalau Sudah Semua Itu Apalagi Taman-taman Lautnya Kalau Tidak Kalah Dengan Wifi Nanti Kita Orangkota Ini Bisa Berbunung-bunung Menikmati Alam Laut Indah Air Terjun Air Panas Jadi Kita Orangkota Gini Punya Impian Kesana Kita Terbuka Akses Yang Ditempuh Tidak Bagus Itu Sebagai Saran Baik Selamat pagi Selamat pagi Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Hartini Atas masukannya Bagus sekali Dan silahkan 324-222 Dan 321-003 Dalam Serang Reaspirasi Pendengar Memberikan Opini Anda Tentang Potensi Pariwisata Kabupaten Tambraw Yang Saat ini Upaya Pemerintah Untuk Mengembangkan Wisata Ini Yang Bisa Dinikmati Oleh Masyarakat Luas Halo Selamat pagi Selamat pagi Dengan Bapak Siapa Dimana Iya Bisa Bisa Diulangi Pak Dengan Bapak Siapa Dimana Oke Sayang Terputus Bisa Dicoba Lagi Di 324-222 Dan 321-003 Halo Selamat pagi Iya Halo Iya Serang Reaspirasi Dengan Siapa Dimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Selamat pagi Dengan Bapak Pak Mayor Pak Mayor Iya Dan Pak Jerry Oke Pak Jerry Silahkan Pak Jerry Iya Jadi Saya terima kasih Sudara saya Pak Mayor Sudah cukup Berbicara panjang Berkait dengan Potensi wisata Jadi ini Saran Ini Cuman saran Karena kita Tahu Tambraw Itu kabupaten Yang baru Mungkin Kedepan Yang terpenting Itu Komitmen Pemerintah Daerah Bagaimana Melihat Potensi Pariwisata Yang ada Di Tambraw Untuk Kedepan Lebih maju Oleh Karena itu Hal yang terpenting Itu adalah Akses Untuk Bisa Usatawan Datang Apakah itu Lewat laut Lewat darat Ini yang harus Menjadi perhatian Menjadi perhatian Kita Memang Kita tahu Dari seorang Sampai di Tambraw Itu jalur darat Luar biasa Dia punya jalan Memang agak sulit Itu kalau Menurut pandangan saya Tetapi itu Bukan sesuatu Membira Hambatan Panjang ada Komitmen Dan dukungan Semua pihak Saya pikir Tidak ada hal Yang tidak mungkin Yang kedua Saya menyaksikan Pada Pak Mayor Tolonglah Kita perhatikan Kenapa Sampai Kemudian Pariwisata Di Kabupaten Raja Ampat Ini Menjadi Topik Pemimpinan Angkat Karena Kos Atau biaya Untuk sampai Ke objek-objek Bisnis Tinggi Nah ini kan Membuat Kemudian Banyak Usatawan Termasuk saya Sendiri juga Pernah datang Dan melihat Ini kan Bertanya-tanya Apakah Memang Sudah seperti Begitu Saya berharap Buat Tambraw Mudah-mudahan Tidak seperti Begitu Ini harus Jadi perhatian Soal Masyarakat Saya pikir Dengan Kerama-teramaan Dengan Kehatan Lokal Yang ada Saya pikir Sangat mendukung Dalam rangka Bagaimana Bisa tahu Bisa datang Di Tambraw Itu Hal-hal Yang terpenting Soal daya tarik Saya percaya Bahwa Potensi-potensi Wisata Yang ada Di Tambraw Itu juga Punya Daya tarik Yang luar biasa Yang mungkin Juga tidak Terdapat Di beberapa Daerah Lain Ini yang Jadi catatan Penting Karena memang Memang Misal Bapak Namanya Para wisata Dari tempat Itu Memang Ada empat Hal Memang Tadi Sudah disampaikan Pertama Memang Tentu Punya Daya tarik Aksesibilitas Fasilitas Dan juga Rakyatnya Masyarakatnya Ini yang terpenting Karena ini Yang terlupakan Oleh kita Coba kita lihat Di daerah lain Kenapa Bisa maju Yang tadinya Tidak punya Potensi Kenapa Bisa maju Karena Komitmen Daripada Semua pihak Semua pemangku Kepentingan Untuk melihat Bagaimana Supaya daerah itu Maju Apalagi Dia tidak punya Apa-apa Di situ Contoh ya Pak Mayer Coba Pak Mayer Datang ke Jogda Ke Kabupaten Gunung Kidul Coba Mungkin Pak Mayer Sudah bisa sampai Di sana Coba lihat Di sana Masyarakatnya Secara ekonomi Dia tidak punya Apa-apa Tapi kenapa Potensi Perusahaan Di sana Bisa berkembang Dan maju Mari kita Mencontoh Ke sana Mungkin demikian Pak Mayer Terima kasih Selamat pagi Terima kasih Buat Pak Jerry Yang ada di Fak-Fak Dan silahkan 324-222 Dan 321-003 Saya terima lagi Halo Selamat pagi Ya pagi Selamat pagi Pak Wawar Selamat pagi Silahkan Coba saya tanya langsung Ke beliau dulu Bapak sudah pernah Buat Surat ke Pemerintah Pusat Belum Sudah Sudah Itu Bapak Mesti berulang-ulang Saya baru dari Kabupaten Lahat Bapak punya Di situ kan ada Megalitikum Karena Peninggalan Jepang itu Dan itu prinsip Sekarang ini Dalam hidup Orang itu Apa namanya Repatriasi itu Orang mau keluar Nah dia mau keluar Saya dengan Pak Mayer ini Bisa ketemu pandang Pergilah kamu Ya kan Selanjut Dan selanjutnya Sampai ke ujung sana Ke ujung sana Jadi kalau dia Mau pergi Sampai ke ujung-ujung Kita sediakan dia Fasilitas Pak Mayer itu Dia punya jalan itu Kalau tidak salah saya Itu kan jalan nasional Iya Yang dari sorong Menuju ke Bapak Benar Iya ya Pak Itu pesisir Pantura ya Iya Itu jadi Itu nasional Itu APBN itu Jadi Bapak Petalkan dia aja Air panas itu Bapak susun semua Itu yang sesuai Bapak menyurat itu Karena ini kan Bapak terlibat Dengan BP3 ini Pengembangan Kebudayaan Parawisata Deputi Pelestarian Dan pengembangan Budaya Pelestarian Peninggalan Purbakala Nah itu Kalau ada itu Memang mesti Surat ke pusat Mau dan tidak Mau Ini kan Yang malum 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 Karta ini kan Sudah pernah jadi Event nasional Yang aman bikin Kemudian mungkin Yang lain-lain Kita juga kemarin Berjuang ke sana Itu kan 60 kilo Pak dari sini Jadi kalau Bapak bilang Satu jam Itu lagi Saya terbang ke sana Lagi barang 2-3-4 jam Sudah tiba di Bapak Dan kita boleh Enjoy Kita datang Mungkin lebih pagi Jam 5 pagi Kita berangkat Jadi ini semua Saya masukin Pak Bapak langsung Sudah Pak Langsung berkindah Karena Bapak ini baru Dan Presiden Sangat mendukung ini Ini kalau Bapak ikut Secara nasional Para wisatanya itu Paling income-nya Paling besar Pak Untuk Indonesia Ya makasih dulu Iya terima kasih Pak Wawar Atas masukannya Ya silahkan Bapak Ditanggapi Telepon kita tadi Dari Ibu Hartini Pak Jerry dan Pak Wawar Baik terima kasih Saya sampaikan kepada Ibu Hartini Pak Jerry dari Vakvak Dan Pak Wawar Jadi Terima kasih Ibu Karena memang Tahun ini Khusus air panas Kita tidak Lakukan pengolahan Karena Provinsi Sudah melakukan Jadi mereka akan Lakukan perencanaan Tentang penataan air panas Jadi memang Air panas ini Sangat diminati Dari Masyarakat Artinya wisatawan Lokal yang Nusantara Artinya yang datang Dari Manukwari Untuk pengobatan Mereka lakukan terapi Jadi ini Setiap Hari libur ini Banyak yang datang Untuk Mengunjungi Daerah air panas Berendam Seperti itu Kita lihat Nanti ke depan Kita sudah Bagi tugas Untuk provinsi Provinsi Kroyok dari Kelaster 3 Kita masuk Dari Kelaster 1 Jadi Penataan air panas Akan dilakukan Tahun ini oleh Provinsi Sehingga Tadi Ibu Hartini Harapkan Untuk kalau bisa Juga bisa Menikmati air panas Tadi Yang berikut Pak Yeri Dari Fakfak Ya benar Kita dengar bahwa Selama ini Biaya tinggi Kalau mengunjungi Wisata Papua Jadi Mokera Jampat Juga Di luar negeri Jadi Kita sudah Membaca peluang Seperti itu Jadi Tamra mungkin Nanti akan Biaya murah Artinya begini Tahun ini Akan dikerjakan Jalan ruas Tadi Yang disampaikan oleh Pak Wawor tadi Ketika Pak Menteri Pertambangan Pak Jonan Datang Langsung Ada sudah Ada instruksi Langsung kepada Balai Dan tahun ini Di Aspal Ke arah Apa Ke arah Sapsapor Sehingga Ya diharapkan Dengan Pakai mobil Keluarga Ya bisa mengisi Dalam mobil Contoh Innova Ya mungkin 8 orang Dengan biaya yang murah Bisa tiba di Sapsapor Ya mungkin sedikit Berbeda dengan Apa Raja Ampat Harus ganti lagi Kapal Ya kita bisa Langsung ke sana Bisa balik sore Artinya sudah Kalau jalan mulus Ya 2 jam Ke Tamro Ke Sapsapor Lantas balik Jadi artinya itu Sudah ke depan Kita sudah pikirkan itu Untuk biaya murah Ya nanti ke depan Diharapkan Yang mau naik pesawat Bisa ATR Landasan kita sudah Kedepan bisa Dilandasi oleh ATR Ya mungkin lah Yang mau naik pesawat Bisa Sekarang kapal cepat Bisa sampai di sana Dan PMDA juga Men-subsidi itu Ya ke depan Rencana Kalau memang Kunjungan Wisatawannya Cukup tinggi Kita akan Subsidi untuk Pesawat ATR Berikut tadi Power World Memang benar Sehingga Pak Bupati Sudah 2 kali Bertemu dengan Pak Sesmen Dan perintah Pak Sesmen Minggu kemarin Kita lakukan Mapping Jadi memang Kalau kita kerja sendiri Memang susah Tanpa Campur tangan Pemerintah pusat Jadi Memang tadi Power Sampaikan Benar sekali Kita tamrom Melihat bahwa Kebijakan Bapak Presiden Ya Kita punya potensi Tadi yang saya bilang Potensi Alam Dan Potensi Budaya Tadi Jadi kita melihat DNA kita Yang kedua itu Kalau kita mau kejar Yang lain Paling Kita kalah Dan peluang Potensi kita Yang ada itu Yang kita Kedepan kita lakukan Pengolahan Dan penataan Lebih baik Budaya kita Kan berbeda Keanekaragaman Hayati kita Alam kita Tadi Ya cukup baik Dan itu yang kita Apa Dorong ke depan Untuk bisa kita jual Karena tidak dimiliki oleh Negara-negara lain Seperti itu Ya Dan juga tadi Dari Pak Wawar ya Ya Dari Dari Pak Wawar Terkait dengan Oke Dan silahkan Berdengar 324-222 Dan 321-003 Saya masih Buka kesempatan Untuk Anda yang bergabung Pagi hari ini Halo Selamat pagi Selamat pagi Iya Selamat pagi Pak Timo Pak Mayor Iya Betul Iya Saya cuma Menegaskan ulang Sarangnya Tawawar Ini karena pengalaman Pariwisata di Kabupaten Biak Nungkor Kenapa Sampai bukan Maju Tapi mundur Itu ada Pengalaman yang Saya tahu Orang di pusat itu Juga sering Pikir-pikir Untung berapa Untuk Sektor yang satu Ini Jadi memang Tadi Pak Wawar bilang Itu dikejar Itu perlu Artinya Dikawal Sampai Sejauh mana Finishnya Itu Yang kedua Kalau itu Tidak di Kejar Atau Dikawal Terus Apa yang Dianjukan Sebagai proposal Kesana Itu nanti Bidara kembali Pada soal Untung rugi Di Mereka Makanya Harus Yang kedua Belajar dari Pengalaman Majunya Pariwisata Di Daerah-daerah Lain Atau Mungkin Di Luar negeri Yang pernah Saya lihat Itu Sebenarnya Secara Alamnya Memang Mereka Kalah Sebenarnya Dengan Alam-alam Yang ada Di Indonesia Cuma SDM Dan Sisting Manajemen Yaitu Mereka Tahu Sekali Kaitan Dengan Bagaimana Mengatur Secara Ekonomi Makanya Maju Kita Berharap Daerah Seperti Tamro Yang Masuk Dalam Daftar Daerah Baru Ya Memang Harus SDM Diperhitungkan Kita Berharap Orang Di Daerah Itu Yang Bisa Mengelola Sektor Pariwisatanya Jangan Mereka Jadi Penonton Di Bali Misalnya Batam Dan Dara Jawa Lain Ya Barangkali Kita Sama-sama Studi Bantin Begitu Belajar Dari luar Supaya Mengatur Ini Sarang Terima 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 Atas Gabungannya Pak Timo Silahkan 324 222 Dan 321 003 Pagi Hari ini Masih Dalam Serang Reaspirasi Ya Silahkan Saya Coba Terima Lagi Halo Selamat Pagi Selamat Pagi Selamat Pagi Dengan Bapak Siapa Dimana Pak John Di Kampung Baru Pak John Silahkan Terima Selamat Pagi Untuk Bapak Nata Sundar Sebagai Kabupaten Yang Baru Kami Sangat Apresiasi Kalau Ada Semangat Untuk Membangun Pariwisata Di sana Jika Besok Saya Mau Kemrau Mereka Mungkin Bapak Bisa Rekomendasikan Tempat Mana Yang Saya Pergi Terkait Dengan Pariwisata Supaya Saya Bisa Lihat Dan Saya Bantu Menyampaikan Untuk Masyarakat Dunia Yang Pertama Yang Kedua Di sana Hutan Hutannya Masih Keterulan Masih Perawan Berarti Plasma Nutfanya Itu Masih Asli Baik Cari Tumbuhannya Keluannya Nah Bagaimana Bapak Menyampaikan Kepada Dunia Dan Isi Perut Dari Hutan Tambrau Kemudian Merangsang Para peneliti Untuk Batang Di sana Karena Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Kecemur Dengan Seorang Tambrau Yang Ada Di Cipin Di sana Kalau Tidak Salah Namanya Itu Michael Membrata Beliau Pernah Melakukan Penelitian Pertama Di Daerah Tambrau Untuk Menginstantarisir Kekayaan Plasma Di sana Namun Barangkali Mungkin Ada sedikit Kendala Yang Dia Hadapi Tapi Sebagai Anak Daerah Metegeri Di sana Dia Tetap Punya Semangat Untuk Mengembangkan Hal Itu Nah Ada Satu Hal Yang Saya Petit Dari Dia Bahwa Mungkin Karena Masyarakat Atau Bahkan Pemerintah Belum Begitu Merespon dengan Baik Sehingga Ada Kendala Nah Kedepannya Kiranya Hal-hal Seperti itu Diberikan Ruang Yang Besar-besarnya Dan Dukungan Untuk Pengembangan Plasma Nova Kalau Kita Kaitkan Dengan Visata Itu Saran Saya Dan Itu Michael Membrassar Luar Biasa Anak Putera Daerah Yang Mungkin Bisa Digandeng Untuk Melihat Potensi Plasma Nutra Di Daerah Tambra Terima kasih Baik Terima kasih Pak John Sudah Bergabung Di Surung Reaspirasi Silahkan Di belakang Pak John 324-222 Dan 321-003 Saya coba Terima Satu lagi Halo Selamat Selamat pagi Selamat pagi Dengan Bapak Siapa Dimana Dengan Pak Serpahaya Tubun Bapak Siapa Pak Serpahaya Tubun Oke Iya Silahkan Saya Sangat Apa Menyesal Dengan Kondisi Peninggalan Perang Di Berhul Tahun 1968 Itu Saya Turun Ada Tugas Tugas Sosial Itu Di pulau Urur Itu Banyak Pesawat Pesawat Peninggalan Perang Dunia Terus Apa Besi-besi Lantai Untuk Pendaratan Pesawat Termasuk Di Urur Pada Akhir-akhir Sekarang Semua Bersetidak Ada 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 Orang Mencari Besi Tua Dan Almonium Sehingga Peninggalan Peranggalan Yang Dulu Kami Lihat Begitu Banyak Akhir-akhir Ini Sudah Tidak Ada Jadi Untuk Potensi Untuk Keninggalan Perang Dunia Ini Yang Saya Pikir Sudah Bersulit Untuk Ditemukan Mungkin Ada Beberapa Di Hutan-hutan Pingjir Landasan Di Berulit Yang Masih Ada Tapi Yang Lain Semua Sudah Habis Jadi Besi Tua Almonium Nah Ini Saya Harap Mungkin Dari Pariwisata Untuk Bisa Antisipasi Lebih Jauh Lagi Terima Baik Terima Kasih Silahkan Pak Mayur Menanggapi Penelpon Kita Terima Kasih Jadi Mungkin Saya Menanggapi Dari Fatimo Tadi Jadi Memang Benar Memang Ini Kita Butuh Keseriusan Untuk Menangani Pariwisata Jadi Khusus Tambrao Pak Bupati Sudah Tegas Untuk Menyampaikan Bahwa Pariwisata Merupakan Leading Sektor Dan Didukung Oleh Semua OPD Ini Sangat Baik Untuk Kita Kroyok Dalam Melaksakan Tugas Ini Sehingga Pariwisata Kedepan Lebih Baik Memang Faktor SDM Ini Memang Sangat Menghambat Kita Tapi Itu Tidak Menjadi Masalah Kedepan Kita Lakukan Kegiatan Kegiatan Pelatihan Kerjasama Dengan Kementerian Dan Provinsi Untuk Melatih Masyarakat Kita Jadi Pariwisata Kita Ini Sesuai Dari Pariwisata Kita Berbasis Masyarakat Pariwisata Yang Berbasis Masyarakat Sehingga Memang Lebih Banyak Nanti Kedepan Kita Melatih Masyarakat Kita Bagi Mereka Mungkin Untuk Guide Artinya Mengantar Mereka Wisatawan Masuk Ke Lokasi Lokasi Baik Untuk Perhotelan Seperti itu Memang Manajemen Penataan Kedepan Ini Yang Harus Kita Ini Mulai Dari Awal Ini Kita Lakukan Pendataan Mapping Sehingga Kita Tidak Salah Dalam Melakukan Langkah-langkah Kita Kedepan Nanti Kedepan Kita Rencanakan Membuka Pusat Informasi Baik Bisa Disorong Sehingga Memberikan Informasi Yang Lebih Baik Kepada Wisatawan Asing Walaupun Wisatawan Nusantara Dan Penataan Penataan Lokasi Lokasi Wisatawan Tadi Objek Wisata Juga Kita Menata Dengan Baik Jadi Penataan Baik Dari Manajemen Untuk Transportasi Perhotelan Dan Lain-lain Kalau Kita Tidak Tata Setu Dengan Baik Memang Itu Tidak Optimal Kita Dapat Yang Berikut Tadi Dari Pak John Dari Kampung Baru Rekomendasi Apa Kalau Pak John Ke Tambrao Tadi Saya Sampaikan Kalau Ke Sosapor Mungkin Untuk Waktu Yang Ada Bisa Lihat Lansung Peninggalan Perang Dunia Kami 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 Dalam Waktu Minggu Kemarin Kita Menyampaikan Ke Pemilik Hakulayat Yang Tanah Untuk Menata Itu Dengan Baik Teng Teng Bisa Lihat Jadi Kedepan Penyublimbing Penyublimbing Ada Artinya Penyublimbing Ini Tidak Artinya Penyublimbing Ini Tidak Bertelur Bertelur Di Semua Tempat Yang Ada Cuma Di Sasapor Di Jamur Sebamedi Berikut Ada Pengamatan Burung Ada Spot-spot Pengamatan Burung Yang Kita Sudah Siapkan Datang Untuk Melihat Burung Kuning Memang Wisatawan Asing Mereka Kalau Datang Ke Kampung Malam Karta Mereka Lewat Ke Atas Di Kampung Laili Malagukuk Mereka Bisa Menyaksikan Burung Disitu Banyak Yang Datang Kesitu Wisatawan Asing Untuk Menyaksikan Burung Menonton Burung Di Tamrau Perbatasan Sorong Tamrau Kita Ada Kampung Lagi Kelabili Jadi Distrik Selemkai Kita Juga Ada Lokasi Spot Disitu Di Sosopor Juga Ada Spot Burung Pengamatan Burung Bagi Yang Minat Untuk Mengawati Burung Nanti Di Kebar Tadi Ada Air Panas Ada Lokasi Savana Istilah Disana Bukit Teletabis Bisa Lihat Begitu Juga Dengan Air Terjun Tujuh Tingkat Tadi Kita Kita Lihat Lihat Lagi Yang Belum Kita Lihat Seluruhnya Kita Lagi Mapping Untuk Mendatas Semua Potensi Tapi Mungkin Itu Yang Sementara Bisa Lihat Spot Laut Juga Karang Laut Di Pulau Dua Itu Ada Peninggalan Perang Dunia Di Dasar Laut Itu Bagus Juga Bisa Dilihat Untuk Itu Yang Berikut Ya Tadi Pak John Sampaikan Pak Michael Mabrasar Memang Adik kita Ini Sekarang Dia Bekerja Di Lipi Memang Kedepan Kita Membuka Semua Pihak Kita Bekerjasama Dengan KSDA Dan Lipi Unipa Maupun LSM Lainnya Ini Untuk Dalam Tahun Ini Ada Kerjasama Kita Dengan Samdana Institut Terkait Dengan Inventarisasi Keanekaragaman Hayati Jadi Untuk Melihat Potensi Potensi Kita Nanti Kita Untuk Menjadikan Potensi Yang Baik Jadi Kita Fokus Untuk Dekat Dekat Dulu Karena Selama Ini Kan Masyarakat Melihat Wah Hutan Secara Tapi Belum Tahu Isinya Seperti Apa Kita Minta Bantu Bekerjasama Dengan BKSDA Sorong Ini Dan Kesamdana Institut Dan Unipa Nanti Biayai oleh Kesamdana Institut Untuk Melihat Spot Tadi Kanekaragaman Hayati Pelas Yang Yang Berikut Dari Pak Yatubun Ya Memang Benar Jadi Tahun 60an Itu Pesawat Pesawat Terbang Yang Tadi Disampaikan Tadi Di pulau Itu Masih Utuh Namun Kita Sayangkan Ketika Datang Perusahaan Untuk Mengambil Besitua Tadi Masyarakat Dengan Yang Mudah Mengambil Itu Menjual Nah Ini Yang Banyak Disayangkan Untuk Kita Bahwa Pesawat Pesawat Ini Sudah Hilang Begitu Juga Peninggalan Drum Dan Tikar Baja Jadi Tikar Baja Yang Dipakai Untuk Landasan Pesawat Itu Tapi Khususus Drum Dan Tikar Baja Itu Masih Banyak Kita Kedepan Kita Melakukan Pendatangan Kita Apa Mengumpulkan Hal Itu Untuk Rencana Membangun Museum Jadi Museum Perang Dunia Sehingga Kita Lakukan Inventarisir Semua Barang Barang Yang Masih Ada Kemarin Tikar Baja Saya Lihat Masih Banyak Untuk Sekarang Digunakan Oleh Penjumuran Kopra Begitu Juga Drum Untuk Pembakaran Itu Masih Ada Nanti Kita Lihat Yang Lain Paling Di Rumah Masyarakat Itu Masih Ada Untuk Yang Semua Untuk Kita Jadikan Mengisi Museum Yang Rencana Kita Bangun Baik Waktu Kita Yang Terbatas Bapak Silahkan Memberikan Statement Closing Dan Bincang Kita Pagi Hari Ini Baik Jadi Para Bermisa Di Solong Raya Khusususnya Di Kabupaten Tamrau Kabupaten Tamrau Merupakan Kabupaten Yang Baru Namun Kita Optimis Bahwa Parisata Pertanyaan Tamrau Kedepan Akan Lebih Baik Kita Kedepan Bersama-sama Dengan Kabupaten Ranjabat Kedepan Jadi Sister Destinasi Dan Bisa Dikenal Oleh Nasional Bahkan Dunia Saya Kira Itu Baik Semoga Dan Bisa Dinikmati Semua Lapisan Masyarakat Dengan Biaya Yang Bisa Relatif Bisa Dijangkau Seperti Itulah Baik Terima kasih Atas Kehadirannya Pak Di studio Pagi hari ini Dan Terima Kasih Pendengar Untuk Anda Yang sudah Bergabung Juga di Lentelfon Kami Yang Sudah Bergabung Juga Di Facebook Kami Terima Kasih Dan Kita Jumpa Lagi Dalam Sorong Raya Aspirasi Dengan Topik Topik Menarik Lainnya Atas Nama Seluruh Kabupaten Kerja yang Bertugas Saya Dwi Anda Sedang Mendengarkan Sorong Raya Aspirasi MW 909 Kilo Hert Dan FM 102,6 Mega Hert RRI Pro Satu Anda Sedang Mendengarkan Sorong Raya Aspirasi MW 909 Kilo Hert Dan FM 102,6 Mega Hert RRI Sorong Sampai